Pagi-pagi hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof. Dr. Nunung Nuryartono MSI, yang terhormat Insinyur Noval Mahfud MMBA, Direktur Umum dan SDM BPJS Keterlaga Kerjaan, yang kami hormati para wakil dekan di lingkungan FEM, yang kami kehormati para guru besar di lingkungan FEM, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan FEM, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana di lingkungan FEM, yang kami hormati Bapak dan Ibu Staf Pengajar, dan yang kami cintai seluruh mahasiswa di lingkungan FEM, serta Staf BPJS Keterlaga Kerjaan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT, karena dengan karunianya kita dapat berkumpul pada acara pagi ini dengan kondisi yang sehat, Alhamdulillah. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan selaku MC, dan selamat datang pada acara Social Protection in Indonesia, sebuah webinar series dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sekaligus dengan Launching Double Degree dan Credit and Credit Earnings Program, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, bekerjasama dengan BPJS Keterlaga Kerjaan. Pada kesempatan hari Jumat yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, mari kita membuka acara pagi ini dengan pembacaan doa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Denny Lubis, SAGMA. Kepada Bapak Denny Lubis, SAGMA, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Mari sama-sama kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa, dan bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, mohon dapat untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdashyakirin, hamdannaimin, hamdanyuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yambagi lijalali wajhikal karimi wa'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala angkulli sohabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Pada pagi hari ini kami berkumpul dalam acara webinar series FEM dalam rangka launching double and credit earning program. Ya Allah, jadikanlah acara kami acara yang engkau berkahi dan rahmati. Bermanfaat untuk umat dan negeri. Mudahkanlah urusan kami dan lindungilah kami. Jadikanlah rizki kami rizki yang engkau berkahi. Ya Allah, ya Kauwi, ya Syafi. Engkau pemilik alam semesta, penguasa jagad raya. Kuatkanlah kami dalam menghadapi mara bahaya dan bencana. Lindungilah kami dari virus corona. Sehatkan kami dan keluarga kami jiwa dan raga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Aziz, ya Jebar. Lapangkanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berkah. Sehatkanlah kami dan keluarga kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina ta'yun. Waja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzukna fahmahu wasiya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah. Warinal bautila bautila warzukna jitinabah. Rabbana gfilana zunubana. Waliwalidaina warhamhumakama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah tawakina azab an-nar. Fifarlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Denny Lubis yang telah memimpin doa untuk hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sekarang kita akan menginjak pada salah satu acara inti hari ini. Yaitu sambutan sekaligus dengan Launching Double Degree and Credit Earnings Program. Dari Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen FEMIPB. Kami mohon perkenan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB untuk memberikan sambutan sekaligus melunch program tersebut. Kepada Profesor Nunung Nuryartono, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Lea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, Bapak Direktur Umum, BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Insinyur Naofal Mahfud, MMMBJ, berserta seluruh jajaran yang kami hormati, seluruh Wakil Dekan, Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, berserta webinar para mahasiswa dan talon-talon mahasiswa yang segera akan, sudah mahasiswa ya, mahasiswa di Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Alhamdulillah, kuji syukur kepada Allah SWT, bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di satu forum yang sangat penting, yang sudah cukup lama kita rintis untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini, Bapak Direktur Umum, peserta jajaran, yang telah memberikan kepercayaan kepada IPB, khususnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen, lebih khusus lagi Departemen Ilmu Ekonomi dan Departemen Ilmu Manajemen, untuk dipercaya bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pendidikan strata dua yang fokus kepada bidang sosial protection dan Alhamdulillah, berkat support seluruh ibu bapak, program ini insya Allah akan berjalan mulai tahun ini setelah melalui beberapa tahapan yang intensif kita melakukan diskusi. Untuk double degree insya Allah kita akan bersama-sama dengan Catholic University of Luven, Belgia, dan credit earning kita akan bersama-sama dengan Heidelberg University di Jerman. dua universiti ini menjadi mitra bersama kita untuk penyelenggaraan pendidikan program master, karena memang memiliki kekhususan pada bidang keilmuan sosial protection, dan juga merupakan pendidik berkuruan tinggi yang memiliki tradisi pendidikan yang sudah sangat cukup, sangat-sangat lama, sekitar tahun 1300-1500-an itu sudah mulai ada sistem pendidikan di sana. Tentu kami berharap bahwa kerjasama ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pengembangan sumber daya manusia utamanya di dalam memahami sekaligus meningkatkan sosial protection di Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, mudah-mudahan program double degree dan credit earning ini bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kami tentunya tidak hanya berhenti sampai pada tingkatan kerjasama pendidikan, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang akan segera masuk pada program ini, meskipun pada semester pertama atau matrikulasi dan semester pertama proses pembelajaran masih kita lakukan dengan metode daring, tetapi tentunya teman-teman dosen sudah menyiapkan materi-materi dan media untuk menyampaikan berbagai mata kuliah secara lebih inovatif, sehingga teman-teman akan mampu mengikuti dengan baik. Dan tadi terima kasih tawaran dari Pak Direktur untuk kita sewaktu-waktu bisa juga menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BPJS Ketenangan Kerjaan di Learning Center-nya. Tentu harapan kami adalah bahwa mahasiswa yang dititipkan kepada kami juga akan bisa secara signifikan mendapatkan berbagai perspektif keilmuan dasar di kami untuk selanjutnya nanti melanjutkan pada dua perguruan tinggi yang kami sebutkan tadi. Dan tanpa berpanjang lebar, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi, program Double Degree dan Credit Earning ini akan kita launching, dan selanjutnya tentunya kita akan bersama-sama mencermati, mendiskusikan topik yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan social protection di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Terima kasih Pak Noval serta jajaran yang telah mempercayakan kepada kami Insya Allah ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan kami yang diberikan tanggung jawab akan melaksanakan program ini sebaik-baiknya untuk kemajuan institusi kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Bila itu, Fikwal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nundung Nuryartono atas perkenannya untuk memberikan sambutan sekaligus melunching program Double Degree and Credit Earnings program pada program Paskasarjana Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen FEMIPB. Insya Allah program ini akan berkontribusi sangat signifikan bagi kemajuan social protection di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat memasuki acara webinar kami akan mempersilahkan kepada moderator hari ini yaitu Ibu Dr. Hattie Mulyati ST-PMM beliau merupakan Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB sekaligus staf pengajar pada Departemen Manajemen FEMIPB. Kepada Ibu Dr. Hattie Mulyati, kami persilahkan untuk memimpin sesi webinar. Baik, terima kasih Teh Lea atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar belum? Teh Lea. Dengar sudah Mbak Hattie. Video oke Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa selaturahmi kembali di webinar sekaligus launching program S2 Double Degree dan Credit Earnings untuk Social Protection FEMIPB. dan tentunya saya mengucapkan terima kasih pada para pembicara yang sudah berkenan hadir pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita akan mendengarkan dan sharing tentang social protection di Indonesia atau perlindungan sosial di mana salah satu narasumbernya adalah Pak Naufal Mahfud. Beliau adalah alumni IPB Angkatan 32 ya Pak? Dari angkatannya kebalikan dari saya. Nah kemudian S2 di MM, di School of Management PPM. Kemudian beliau juga banyak di Certified Assessor of Competency BNSP Diploma on International Labor Standard dan di Asia Personal Manager Training Program. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Umum dan SDM di BPJS Ketendak Kerjaan. Sebelumnya juga beliau banyak sekali karir-karir yang pernah dialami mulai dari Kepala Bagian Manager kemudian di General Manager, Komisaris yang hampir sebagian besar ranahnya di Human Resource Management. Dan saat ini sedang mengikuti program dokter di SBM. Di Sekolah Bisnis Pak. Nggak ada manajemennya kalau Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah kemudian yang kedua adalah Pak Profesor Nonung Nuri Artono. Beliau saat ini tadi sudah disampaikan ya Dekan FEM dan menyelesaikan studi S3 di University of Gottingen di mana beliau ini banyak menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional khususnya yang terkait dengan ekonomi pembangunan, kemudian kebijakan publik, kemiskinan, inequality, dan permasalahan inklusif yang lainnya. Dan juga di tengah bukannya sebagai Dekan FEM, saat ini beliau juga sebagai anggota Dewan Riset Nasional di Indonesia. Nah kemudian juga beliau aktif juga sebagai visiting profesor di University of Adelaide, kemudian di British Columbia, Kanada, serta berbagai senior fellow di Australia Indonesian Center. Juga beliau juga anggota Royal Economic Society, yang Royal Economic Society ini adalah satu lembaga yang cukup bergensi. Baik Bapak-Ibu, sebelumnya juga saya ingin menyapa para hadirin yang hadir pada hari ini, terutama dari pimpinan yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ada Ketua Departemen Agribisnis, kemudian Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi, kemudian dari Ekonomi Syariah, ESL, yang berserta juga Sekretaris Departemen, juga Kaprodi-Kaprodi Pasca Sarjana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dan dukungan dari teman-teman khususnya yang mengelola di program studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen. Baik Bapak-Ibu semua dan para hadirin, tentunya permasalahan social protection di Indonesia ini tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan bagaimana mungkin yang pernah dilakukan dan apa yang perlu kita lakukan ke depan. Kita akan diskusikan dari dua perspektif, yaitu dari akademisi, yaitu Prof. Nunung nanti akan menyajikan bagaimana perlindungan sosial di Indonesia menurut kacamata beliau sebagai akademisi, dan tentunya nanti akan dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Kemudian juga akan dilanjutkan nanti oleh Pak Noval dari kacamata praktisi. Jadi pagi ini kita akan mendapatkan insight yang relatif komprehensif dari sisi akademisi dan dari sisi praktisi, bagaimana perlindungan sosial di Indonesia mungkin kita juga nanti, saya akan minta nanti di akhir closing statement untuk perlindungan sosial di Indonesia ini. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu apa-apa saja mungkin yang perlu kita lakukan selama kurang lebih satu jam setengah ke depan. Bagi para partisipan, sekiranya ada pertanyaan, nanti mohon dicatat saja di kolom chat. Dan nanti apabila ada kesempatan, saya akan memberikan secara langsung. Silahkan untuk raise hand. Kemudian mohon kiranya nanti setiap peserta untuk bisa mematikan audionya dengan mute. kemudian nanti mohon kiranya juga sekiranya memungkinkan videonya bisa dibuka. Baik Bapak-Ibu semua, demikian. Kurang lebih paparan dari saya, karena waktu juga semakin cepat. Dan kita tentunya ingin sekali mendengar bagaimana sharing dari Prof. Nunung maupun Pak Noval tentang pelindungan sosial ini yang tentunya juga ini sangat relevan dengan kondisi kita pada sekarang. Baik, saya akan memberi kesempatan pertama kepada Prof. Nunung Nuryartono untuk memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana Pak kaitannya social protection di Indonesia ini menurut pandangan Bapak sebagai akademisi. Waktunya sekitar 30 menit untuk paparannya. Demikian Pak, silahkan untuk bisa memberikan paparannya. Terima kasih. Saya share dulu. Saya salah, sebentar, saya bukan yang ini. Bisa kelihatan ya, Bapak sekalian. Bisa, Pak. Bisa, ya. Baik. Terima kasih, Bu Heti, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal penting mengenai social protection system di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Saya mohon izin Pak Noval, tidak bermaksud mendominasi, karena tadi sudah memberikan sambutan, sekarang diminta untuk menjadi pemateri. Tapi insya Allah, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat. Ini kira-kira beberapa bagian yang ingin kami sampaikan mulai sekilas bagaimana grand teori untuk kita bisa melihat perlindungan sosial, kemudian keadaan di Indonesia, gambaran perlindungan sosial di Indonesia, dan yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat secara definisi saja, maka kita bisa mencermati setidaknya ada beberapa kata kunci, beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan social protection. Jadi semacam satu payung besar, social protection semacam payung besar bagi perlindungan sosial security, kita juga bisa melihatnya nanti berbagai manfaat yang ditimbulkan. Berbagai manfaat yang ditimbulkan, terutama pada saat berbagai skema itu diberikan oleh pihak-pihak yang memang berwenang, dan juga pihak-pihak yang bisa diperbolehkan secara aturan dan undang-undang untuk memberikan jaminan. Sementara secara definisi, itu juga bisa kita maknai adanya semacam manfaat, apakah itu secara tunai atau in kind, yang itu tadi dibiayai, diberikan oleh negara. Tetapi pada konteks bahwa manfaat dan benefit itu berdasarkan basis, berdasarkan ada ukuran-ukuran tertentu, atau berdasarkan pendapatan. Tentu akan berbeda kelompok masyarakat dari berbagai lapisan besarnya benefit yang diberikan, yang diperoleh. Konsep ini sebenarnya juga menyakub adanya manfaat secara universal, skema-skema yang melingkupi manfaat secara umum, secara universal. Itu dua hal yang juga perlu kita lihat secara lebih detil lagi. Kalau misalnya kita bicara social insurance, tentu kita bisa melihat bahwa ini dibiayai dan dibayarkan oleh penerima manfaat. Jadi penerima manfaat ikut di dalam program, kemudian dia akan menerima pada saatnya nanti. Selain tentunya kalau kita lihat nanti dalam konteks Indonesia, pemerintah juga memberikan peran di sana. Dan negara-negara lain juga nanti akan kita cermati bagaimana skema social protection ini dijalankan. Tapi ada manfaat yang harus diterima oleh orang yang berhak. Nanti siapa orang yang berhak, itu kita bisa jelaskan lebih detil lagi. Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara konteks pembangunan, maka sampai 2030 setidaknya kita tidak bisa lepas dari payung SDG. Sebenarnya social protection ini memberikan impact yang sangat besar bagi pencapaian target-target atau indikator-indikator atau goals yang ada di SDG. Jadi ketika kita bicara SDG goals pertama dan ke-10 yang berkaitan dengan poverty and equality, maka social protection berperan di sana. Termasuk ketika kita bicara goal yang ke-17, strengthen opportunities for development partnership, itu juga social protection berperan di sana. Social protection ini betul-betul akan memberikan basis bagi pengembangan sumber daya. Ketika kita bicara pembangunan, people first, yang selalu dikemukakan oleh AMAPAS, itu people first. Manusia yang diutamakan terlebih dahulu. Oleh karena payung social protection itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan, dari pembangunan sumber daya manusia. Ketika kita bicara strengthen education outcomes, goal ke-4, sana peran social protection sangat tinggi. Ketika kita bicara juga strengthen social inclusion and cohesion goals nomor 11 dan 16, maka itu juga akan diderive oleh sistem social protection yang baik. Jadi luar biasa peran social protection di dalam pencapaian goals SDG, 17 goals di SDG ini. Tentu ketika kita bicara bagaimana social protection yang efektif, paling tidak kita harus juga mengkaitkan dengan cycle dari satu policy. Cycle dari satu policy itu pasti kita mulai dari problem identification dan articulation-nya seperti apa, kemudian agenda setting-nya bagaimana, policy design dan formulasinya, sampai kepada yang tidak kalah pentingnya, itu adalah impact evaluation. Kita mendorong, betul-betul mendorong, agar berbagai skema social protection, setelah kita mendapatkan satu policy design dan formulation yang baik yang kemudian itu diimplementasikan, ada bagian impact evaluation yang harus terus secara kontinu, secara reguler itu kita lakukan. Sehingga pada akhirnya, kemudian kita mampu memberikan satu alternatif-alternatif yang lebih baik di dalam desain social protection di Indonesia khususnya. Jadi ini saya kira satu framework yang umum, tetapi ini bisa kita aplikasikan di dalam bagaimana desain social protection yang betul-betul memberikan manfaat dan benefit yang tadi kalau kita tujuannya SDG paling tidak bisa mendorong tujuan SDG itu. Nah ini juga bagian ini sudah diterapkan di Eropa, karena Eropa social protection system-nya itu juga mengikuti aliran dari sikl ini. Nah ini paling tidak bisa kita lihat. Jadi misalnya tadi kalau kita kaitkan lagi dengan SDG, apakah memang betul nanti berbagai program yang akan diturunkan dari sistem social protection itu mampu mengurangi kemiskinan. Kemudian juga mendorong adanya pembangunan yang lebih inklusif, pro, pur, dan seterusnya. Nah kalau itu menjadi goals, menjadi identifikasi kita, maka kita bisa melihat agenda settingnya seperti apa sampai kepada bagaimana proses impact evaluation-nya. Ini saya kira menjadi tantangan kita bersama untuk bisa menciptakan satu metodologi yang tepat, metodologi yang baik untuk bisa melakukan impact evaluation yang memberikan masukan bagi penyempurnaan program. Ibu Bapak sekalian, social protection tadi di awal kami sampaikan tidak bisa dilepaskan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Oleh karenanya, yang pertama, kalau tadi agenda settingnya, katakanlah goals dari SDG juga berkaitan dengan zero hunger, zero poverty. Maka kita bisa melihat, ini tentu data sampai sebelum COVID-19 menerpa Indonesia atau dunia, angka kemiskinan memang terus menerus. Tetapi nanti yang perlu kita simak dan cermati adalah berapa banyak penduduk kita yang rawan jatuh miskin. Tentu berbagai peran sistem social security itu akan mampu paling tidak menjadi bantalan untuk mencegah semakin banyaknya orang yang rentan jatuh miskin itu kemudian betul-betul pada kategori orang miskin. Ini data kita, berbagai prediksi sudah kita ketahui berapa banyak peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Bagaimana kemudian social protection itu bisa memberikan peran di dalamnya. Ibu Pak sekalian, memang kalau kemudian kita lihat berdasarkan pulau saja, maka kita bisa melihat angka-angka di sini, desa, kota, kemudian berdasar pulau. Kalau kita bicara pulau Jawa saja, misalnya di kota dan di desa, itu kita bisa melihat jumlah juta orangnya dan persentasenya. Memang masih banyak di jawab. Ini menjadi tantangan kita semua. Demikian juga kalau kita lihat Indonesia, yang warna lebih coklat lebih terang ini, kuat muda ini sekitar 9,86 juta orang, atau 6,56 persen itu berada di perkotaan, di pergisaan sekitar 14,93 atau 12,60 persen. Ini yang menarik. Tadi kami sampaikan, kita juga harus betul-betul mencermati tingkat kerentanan kemiskinan di Indonesia. Kalau ini garis kemiskinan, sekitar 9,82 persen orang berada di bawah garis kemiskinan, maka kita juga harus hati-hati. Yang ini, angka ini bisa saja sekian persen dari jumlah ini akan jatuh miskin. Berbagai data sudah menunjukkan dengan adanya COVID itu akan berapa banyak orang kemudian masuk kategori pada kategori miskin. Jadi selain yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan, yang persis di atas garis kemiskinan berapa? Jadi 1,5 kali garis kemiskinan itu ada sekitar 79 juta orang. Kemudian 1,7 kali garis kemiskinan itu 100,67 juta orang. Ini yang betul-betul seharusnya kita cermati bersama-sama. Apalagi target presiden akan mencanangkan zero poverty extreme. Zero poverty extreme itu ada indikatornya menurut World Bank sekian dolar. ini Bapak sekalian, bagaimana tingkat kemiskinan potret tingkat kemiskinan di Indonesia? Memang kalau kita lihat yang relatif kategori yang rawan itu usia tua dan usia muda. kalau per kapitan. Ini kira-kira kita bisa melihat dua kelompok, dua klaster ini yang harus mendapatkan perhatian. Oleh karenanya nanti skema social security, social protection di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana itu untuk golongan yang relatif usia muda, dan bagaimana sistem untuk golongan atau klaster usia tua. saya buat sekalian, kalau hal lainnya juga harus kita cermati, bahwa ketika kita bicara sistem atau bicara demografi di Indonesia, maka kita bisa melihat perubahan transisi demografi yang dari tahun 1980-an, kemudian 30 tahun berikutnya, kemudian 20 tahun berikutnya, sampai kepada 2050. Artinya bahwa kita sering menyebutnya dari bonus demografi atau dividen demografi, itu kita akan masuk kepada kelompok usia produktif. Apabila kita pada saat awal ini tidak melakukan atau tidak memiliki satu sistem yang baik untuk bisa mendorong kelompok masyarakat yang muda ini pada saatnya dia masuk kepada usia produktif yang betul-betul siap, maka tentunya kita akan kehilangan potensi yang luar biasa. Jadi kelompok usia produktif ini akan kehilangan masa-masa emasnya pada saatnya, oleh katanya bagaimana hal itu harus disiapkan dengan baik. Bapak sekalian, Indonesia sangat berpeluang untuk mendapatkan dividen demografi tadi. Jadi yang menjadi katatan tentu adalah bagaimana peningkatan investasi untuk memperkuat kapasitas angkatan kerja pada saat kita memasuki generasi-generasi emas itu memasuki usianya. Jadi angkatan kerja di Indonesia, sementara persoalan yang kita hadapi pada saat ini, dan ini juga berbagai analisis, berbagai data menyebutkan, tenaga kerja di Indonesia relatif masih memiliki keterbatasan pendidikan. Demikian juga skill juga perlu ditingkatkan. Demikian masih ada juga disparitas gender. Ini hal-hal yang harus kita cermati bersama kalau kita ingin mendorong SDM kita menjadi prime mover di dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Kalau kita bicara angkatan kerja Indonesia, yang pertama konteks pendidikan, hampir 50% itu relatif pendidikannya SD. 6,3% gelasarjana atau stara. Ini data Sakernas 2016. Meskipun saya yakin sudah berbeda ketika kita bicara Sakernas 2019. Sementara pada tahun 2012, menurut Bank Dunia, sekitar 40% itu belum mempelajari pendidikan atau pelatihan yang sebagaimana diharapkan. Oleh karenanya, dulu ada sistem link and match bagaimana mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Kemudian sekarang ada juga berbagai terminologi, di dunia usaha, dunia industri, dan seterusnya. Dunia akademis juga akan didekatkan dengan dunia kerja. Artinya ini kembali berulang konsep link and match. Ibu, Pak sekalian, kalau kita lihat disparitas gender juga relatif sangat tinggi. Proporsi anak muda perempuan yang menganggur, tidak berpendidikan, tidak mendapatkan pelatihan, itu sekitar 30% atau dua kali daripada penduduk laki-laki. Ini menjadi hal yang perlu kita cermati. Kalau kita lihat, berdasarkan TNP 2K, social protection, from the missing middle, itu relatif masih terbatas. Meskipun mereka sebenarnya memiliki. Jadi program-program social protection untuk kelompok menengah, kalau kita bagi serata antara kelompok bawah, menengah, dan atas, maka kita perlu sistem social protection yang baik bagi kelompok middle ini. Social assistance sudah dilakukan untuk kelompok lapisan bawah. Kemudian social insurance, kelompok middle up, relatif juga sudah melek terhadap apa itu social insurance, dan seterusnya. Kalau kita bicara gambaran perlindungan di Indonesia, saya kira nanti Pak Direktur akan banyak membicarakan karena beliau yang betul-betul langsung terjun di bawah dan mengkomandoi salah satu program yang sangat penting. Nah, pelindungan sosial ini kita bicara ada yang sifatnya Bansos, non-kontribusi, di mana ini adalah semacam kewajiban negara. Negara memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan. Ada program di sana PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian ada program Indonesia Pintar. Ada Bansos, Lastra, dan seterusnya. Jadi penerima manfaat ini tidak berkontribusi secara finansial untuk mendapatkan bagian dari program-program ini. Sementara ada satu sistem yang lainnya, yang basisnya adalah kontribusi dari penerima manfaat. Kita bisa lihat ada jaminan kesehatan nasional, di mana setiap warga negara yang akan ikut ini juga membayar premi tergantung kelas mana yang dipilih. Kemudian demikian juga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dalam hal ini PPJS memiliki peran yang sangat luar biasa untuk bisa meng-cover seluruh tenaga kerja di Indonesia. Selain itu juga masih ada jaminan pensiun PNS, PT Taspen, Militer, Kepulisan, dan Kemenhan, PT Asabri, dan seterusnya. Jadi prinsipnya bisa kita bagi dua, ada yang non-kontribusi dan kontribusi. Ibu Pak sekalian, tadi di awal kami sampaikan ada kelompok-kelompok yang memang harus mendapatkan perhatian pada saat usia produktif itu, dia sudah siang. Nah, oleh karenanya, ini adalah berbagai program yang diberikan oleh pemerintah, tadi yang non-kontribusi dan sifatnya kontribusi, kita lihat bahwa memang mulai dari program Indonesia Pintar, itu kelompok usia 6-12 tahun, program keluarga harapan, kemudian bantuan keluarga, jaminan kesehatan nasional, dan seterusnya. Jadi kita bisa pilih-pilih bagaimana skema yang sudah disesuaikan dengan penerima benefit, baik yang dia memberikan kontribusi pada program-program yang contribution program atau non-contribution program. Baik, saya agak cepat saja. Jadi ini coveragenya, sosial protection berbagai kelompok umur, usia anak-anak, ini ada JKN, PKH. Tapi yang menariknya, ini masih menjadi PR kita bersama, Pak Nova nanti bisa menjelaskan, ternyata dari data usia kerja produktif, BPJS ketenangan kerjaan masih sekitar 16%. Jadi masih banyak potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan dengan berbagai skema-skema yang bisa juga memberikan manfaat kepada para pekerja kita. Karena bagaimanapun, security dari pekerja ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi pilar yang sangat penting bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Jadi ini masih bisa ditingkatkan. Demikian juga untuk yang lansia 60 tahun ke atas, jangkauan BPJS ketenangan kerjaan, ASAPI, TASPE, ini juga masih sekitar 12%. Belum lagi misalnya ketika kita bicara tenaga kerja informa. Ini juga satu skema yang mungkin nanti bisa dikembangkan, adanya mekanismenya seperti apa. Ini tantangan-tantangan bagi BPJS ketenangan kerjaan untuk bisa menjangkau lebih luas lagi, menjangkau lebih banyak lagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. Oke, mungkin yang formal dulu yang menjadi target. Tetapi sektor informa ini potensi yang luar biasa untuk bisa kita jadikan sebagai bagian program syarat keseluruhan. Ibu, Pak, sekalian, ternyata dari berbagai studi yang dilakukan oleh TNP 2K juga menunjukkan bagaimana dampak terhadap pengurangan kemiskinan. Ini bisa kita lihat. Ternyata setidaknya kalau tidak ada program PKH, tingkat kemiskinan kita akan meningkat lebih tinggi lagi dibandingkan yang sekarang. Kemudian tanpa PIP, itu juga tingkat kemiskinan akan lebih tinggi. Demikian juga tanpa raskin, tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi. Jadi program-program yang sifatnya non-contribution itu menjadi sangat penting untuk bisa mendorong turunnya angka kemiskinan. Terlebih pada kondisi saat ini, COVID-19. Jadi non-contribution program akan sangat memberikan peran. Kemudian impact existing social protection program untuk ketimpangan, ini juga ternyata menunjukkan. Dengan adanya PIP plus raskin plus PKH, angka Gini, koefisien yang menunjukkan atau indikator ketimpangan kita itu angkanya menurun, sekitar 0,393. Kita masuk ke lesson learn, ibu bapak sekalian. Kebetulan saya menempuh pendidikan juga Mbak Heti dan beberapa teman, Pak Deddy, Ibu Yeti, beberapa teman lainnya sempat menenyam pendidikan Eropa. Sehingga tahu persis bagaimana sistem social security di Eropa. Kalau kita bicara Jerman, misalnya menjadi salah satu negara yang menerapkan social protection, social security yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Kita merasakan betul, bagaimana negara itu juga ikut langsung bertanggung jawab terhadap warga negara. Jadi sistem social protection di Eropa setidaknya menunjukkan bagaimana social market ekonomi itu berjalan. Social market ekonomi berjalan. Kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa hidup di Eropa. Saya kira mudah-mudahan di Indonesia juga lambat tahun akan demikian kepada semuanya. Tidak akan bisa kalau tanpa asuransi. Tidak ada jaminan sosial. Dan seterusnya. Kebetulan berkesempatan melihat berbagai negara, saya mencoba mengamati dan membandingkan memang betul Eropa sistem untuk social protection itu luar biasa. Dan kalau kita balik ke sistem di kita, itu adalah memang cerminan dari para founding fathers kita untuk bisa melindungi warga negaranya melalui sistem jaminan sosial yang memandai. Jadi, the key function of social protection itu untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi warga negara dari berbagai dampak apa. Adanya sosial risk. Sakit, kemudian masuk usia tua, mengalami kecelakaan pada saat bekerja, kehilangan pekerjaan, bahkan melindungi masyarakat dari jatuh miskin. Atau paling tidak masyarakat dipastikan bisa hidup pada batas minimalnya. Ini satu skema yang kemudian dikembangkan oleh European System. Saya merujuk kepada sistem di Eropa untuk memberikan bandingan. Kita lihat. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Noval juga bisa menyampaikan, kira-kira di Indonesia itu masih, saya sedang mencari datanya, belum bisa melihat itu, berapa persen sebenarnya social protection expenditure di Indonesia terhadap GDP. Jadi rata-rata social protection expenditure negara-negara Uni Eropa itu hampir 28% dari GDP. Di Perancis kita 34%, Denmark, negara-negara Skandinavia 32%, di Rumania, Latvia, Lituania itu 15%. Kalau kita kelompokkan di sini, pada tahun 2005 dan 2016, ini adalah kode-kode negaranya. Sekali lagi, bukan berarti saya bias Jerman, tapi yang gampang diingat itu DE itu Deutschland, Jerman. Ini mulai tahun 2005 sampai 2016, sekitar 11 tahun itu masih tetap dalam kategori negara yang spending untuk social protection-nya itu tinggi. Negara yang masuk dalam kategori spending on social protection-nya adalah high spenders. Ini DE, ini juga ada DE, tetapi ada negara lain yang masuk. Dari 2005 tidak ada ke 2016. kemudian IT ini adalah Itali, sebelum 2005 dia tidak masuk high spenders, 2016 dia masuk high spenders. NNL adalah Netherlands, 2005 tidak masuk high spenders, 2016 dia masuk high spenders. Ini menarik sekali. Artinya bagaimana negara-negara itu memiliki komitmen, seperti yang tadi saya sampaikan secara keseluruhan, tidak hanya memproteksi dari ketidakpastian terhadap risiko-risiko, tetapi juga sampai harus menjamin masyarakat setidaknya hidup pada batas minimal dia untuk mencukupi kebutuhan dasar. Mudah-mudahan Indonesia nampak lo bisa mencapai kesan. Jadi bagaimana hubungan antara GDP dengan besarnya spending, maka kita bisa lihat semakin tinggi GDP-nya, memang terlihat sosial protection expenditure-nya, dia berada pada kategori yang relatif tinggi. Perancis tadi hampir 35 persen, dan seterusnya. Jerman ini sekitar hampir 30 persen, dan seterusnya. Bagaimana kemudian struktur pembiayaan sosial protection di Uni Eropa? Jadi kontribusi sosial di negara-negara Uni Eropa itu merupakan sumber pembiayaan dari sosial protection. Sekitar 55 persen. Sisanya dari penerimaan pemerintah, terutama pajak. Jadi pajak digunakan juga untuk membiayai sosial protection. Sekitar 40 persen, dan 5 persen lainnya itu dari sumber yang lain. Jadi apa itu kontribusi sosial? Nanti akan saya berikan gambarannya lebih lanjut. Kontribusi sosial di Estonia itu hampir mencapai 8 persen, Lituania, Czech-nya 75 persen, UK, Irlandia kurang dari 40 persen, Denmark 20 persen. Jadi bervarasi. Tapi setidaknya saya ambil rata-ratanya, sekitar 55 persen itu kontribusi sosial. Apa itu kontribusi sosial? Jadi kontribusi sosial itu berasal dari pemberi kerja. Jadi pemberi kerja juga menyediakan dana sekitar 35 persen dari total pembiayaan sosial protection. Kemudian kontribusi pekerja berapa? Kontribusi pekerja sekitar 15 persen. Wira swasta dan penerima manfaat kira-kira berkontribusi 2 persen. Artinya kalau kita cermati, masing-masing pihak itu memberikan kontribusi. Pekerja juga berkontribusi, kemudian pemberi kerja juga memberikan kontribusinya. Artinya ini sebenarnya benefit yang kemudian akan dirasakan oleh pihak-pihak yang memang berkepenting. Jadi pemberi kerja di semua negara EU, itu kontribusinya kurang lebih di atas 50 persen, kecuali Belanda 46 persen, Slovenia 40 persen. Jadi Bapak bisa melihat bagaimana persentase dari sumber pembiayaan untuk sosial protection. Terutama kontribusi sosial. Disebut ini sebagai kontribusi sosial. Selain negara tadi, melalui mekanisme pajaknya juga memberikan kontribusi terhadap sosial protection. Ibu, Bapak sekalian, yang menariknya juga bahwa ada desain pajak dan kontribusi sosial di sana. Saya berikan contoh saja bagaimana sistem desain pajak di Jerman, itu ternyata juga berimplikasi kepada demografi. Misalnya, kalau saya bekerja, tetapi belum berkeluarga, maka tax income saya akan jauh lebih tinggi dibandingkan saya bekerja dan memiliki keluarga. Orang yang bekerja dan berkeluarga, tax income-nya jauh lebih rendah, maaf, jauh lebih tinggi, dibandingkan orang yang bekerja, berkeluarga, dan punya anak. Jadi semacam ada sistem insentif yang dikaitkan dalam konteks demografi, agar pertumbuhan penduduknya tidak negatif atau zero. Jadi ini kira-kira. Kemudian juga negara memastikan bahwa tidak semua masyarakat itu memberikan kontribusinya. Ada level income tertentu, yang memang kemudian batasan-batasan dia berkontribusi dan seterusnya. Saya kira Indonesia juga mengikuti pola ini, tapi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi ini mengingat waktunya, saya agak cepat sedikit, dari social protection system, kira-kira coverage dari social protection system itu tadi ya, untuk unemployment, parental responsibility, sickness and health care, invalidity, dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang masuk kepada bagian dari social protection atau aktivitas-aktivitas yang mendapatkan bantuan. Bagaimana sistem social protection di Jerman? Bapak sekalian, sistem social protection di Jerman, ini tadi kami sampaikan bahwa kontribusinya dari pekerja dan juga dari pemberi kerja. Kemudian ada sistem pajak pengangguran, itu juga begini, ada yang diistilahkan arbeit loss geld. Arbeit loss geld itu apabila saya bekerja, kemudian tiba-tiba saya di PHK, maka saya akan mendapat jaminan dari pemerintah. Tetapi yang menariknya adalah bagaimana memastikan untuk itu tidak menjadi bagian dari kontraproduktif atau dalam teori ekonomi yang moral hazard. Karena saya akan dijamin pemerintah, kalau begitu saya menganggur saja. Karena saya dalam proses mencari pekerjaan. Tentunya desain ini menjadi menarik bagaimana negara menjamin apabila saya kehilangan pekerjaan, tetap diberikan bantuan untuk bisa hidup minimal, atau istilah Jerman berarti arbeit loss geld, tetapi saya tidak kemudian berleha-leha, saya tetap berusaha untuk bisa bekerja dalam waktu yang cepat. Jadi desain sistemnya luar biasa. Insya Allah nanti teman-teman yang akan mengambil, melanjutkan di Jerman dan di Belgia, saya akan mempelajari ini lebih detil bagaimana, itu kemudian bisa diimplementasikan secara baik. Kemudian ibu bapak sekalian, public insurance scheme-nya juga kita bisa melihat ada nursing care insurance, accident insurance, pension insurance, dan seterusnya. Unemployment insurance, dan seterusnya. Kemudian social assistant juga kita bisa melihat bagaimana ada social assistant, social assistant unconditional transfer, ada in-kind test atau voucher, dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian membalancing antara social protection dengan need untuk bisa memberikan insentif bagi orang tetap bekerja. Tadi sudah saya berikan ilustrasinya. Negara tetap memberikan, arbeit loss geld-nya tadi, tetapi bagaimana kemudian tidak backfire kepada tidak mengakibatkan disinsentif bagi saya untuk kemudian mau mencari pekerja. Ini betul-betul harus disainnya matang dan kuat. Perhitungan-perhitungan menjadi penting, jadi trade-off antara insentif bagi penganggur untuk kemudian dia bisa masuk kepada dunia kerja, dan sekaligus melindungi pekerja agar dia tetap bisa menikmati atau dia tetap bisa hidup pada standar kehidupannya. Jadi hal yang tidak kalah pentingnya, desain ini menjadi menarik karena ada pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Federal dan state itu bersama-sama merumuskan sistem ini. Kalau BPJS Ketenangan Kerjaan mungkin bisa bekerja sama dengan daerah di dalam mengkonstruksikan kerjasama antara pusat, daerah, dan seterusnya, ini akan luar biasa. Jadi seluruh komponen bersama-sama bertanggung jawab, seluruh komponen bersama-sama mendesain program ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sumber daya manusia, bagi pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf kalau waktunya berkepanjangan karena sebenarnya bicara sosial protection ini sangat menarik. Kita belum bicara pemodelannya bagaimana kita bisa menghitung bagaimana kita bisa membuat skema-skema yang memberikan benefit yang luar biasa. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nonong. Tadi nggak apa-apa nampak sedikit, Pak. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan. Dan bagaimana kemudian beliau menyampaikan juga lesson-learn di Eropa, khususnya Jerman, yang juga bisa mungkin menjadi benchmarking kita ke depannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, nanti saya akan berikan kesempatan setelah Pak Noval memberikan paparannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mohon nanti disampaikan di kolom chat. Baik, selanjutnya tadi Pak Nonong sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan social protection dalam perspektif teori. Nah, kemudian tentunya pada pembicara kedua ini, kita akan mendengarkan bagaimana sebetulnya secara prakteknya social protection di Indonesia ini, terutama di BPJS Ketendak Kerjaan, yang juga tadi disampaikan oleh materi pertama, bahwa banyak hal yang perlu kita lakukan ke depannya. Untuk pemateri kedua, Pak Noval, silakan untuk bisa sharing kepada kita semua yang hadir pada pagi ini. Baik. Terima kasih Pak, silakan Pak. Terima kasih Ibu Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat walafiat buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Nunung Nuri Artono, dan jajaran ya, Wakil Rekan, kemudian juga seluruh Ketua Departemen, Keprodi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Seluruh peserta webinars. Jadi webinars, kalau tadi di sesi pertama itu webinars rasa kuliah. Saya terlinis sekali itu. Apa namanya, terus menyimak yang disampaikan Prof. Nunung. Jadi yang disampaikan betul-betul luar biasa, karena dari sisi makronya, yang mungkin teman-teman praktisi, kami ini di BPJS belum sempat menganalisis hal-hal yang makronya. Dan alhamdulillah kita sudah dapatkan dari Prof. Nunung. Dan tentu teman-teman yang menjadi peserta webinar pada pagi hari ini ya, baik dari lingkungan BP Jam Sostek sendiri, maupun dari lingkungan IPB dan kementerian lainnya. Saya juga lihat ada beberapa teman, atau mungkin seluruhnya ya, kandidat mahasiswa untuk program Double Degree, yang hari ini kita launching ya. Terima kasih Prof. Nunung dan teman-teman dari FEM IPB, yang telah menginisiasi dan kita bisa bekerja sama. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita akan mulai matrikulasi ya, buat teman-teman yang 31 orang, dan selanjutnya nanti perkuliahan di IPB, maupun di Luven dan di Heidelberg ya. Baik, untuk menyingkat waktu saya mulai, paparan saya ini lebih kepada sesungguhnya hal-hal yang kita lakukan ya, sehari-hari, dan juga misi atau amanah yang kita emban di BP Jam Sostek ya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, dari sisi bahwa jaminan sosial itu tidak terlepas dari konsep negara kesejahteraan. Nah ini ada dua school of thought, atau dua mazhab yang memang sering menjadi referensi dari penyelenggaran jaminan sosial di beberapa negara, di banyak negara bahkan. Jadi, dari Otofon Bismarck dan dari William Beveridge. Jadi, ini bisa kita lihat ya, bagaimana perbedaan antara inisiatif yang dilakukan oleh Bismarck dan inisiatif yang dilakukan oleh Beveridge. Kalau Bismarck itu lebih kepada model asuransi, kalau Beveridge itu dari model distribusi. Tadi Pak Nunung ya, Prof. Nunung juga sudah ceritakan sesungguhnya school of thought dari dua besar ini ya, dua besar school mazhab ini. Nah memang kalau untuk yang inisiatif oleh Otofon Bismarck ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Jerman dan umumnya juga negara berkembang. Sedangkan kalau yang Beveridge, ini negara Inggris ya. Jadi, perbedaannya dari persoalan pembiayaan yang sempat disampaikan oleh Prof. Nunung itu, pembiayaan itu bermacam-macam dari jaminan sosial ini ya, model penyelenggaran jaminan sosial ini. Bisa dari kontribusi, yuran peserta, bisa dari general revenue, misalnya dari pajak ya, APBN, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga fokusnya, kalau Bismarck lebih banyak memang ke tenaga kerja. Beveridge ini ke seluruh penduduk ya. Jaminan sosial tentu kan bermacam-macam. Nanti kita akan elaborasi lagi, baik yang sifatnya nanti universal ke citizen, penduduk, maupun kepada tenaga kerja saja. Baik, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, jaminan sosial tidak terlepas dari konsep negara kesejahteraan ya. Ada model sosial demokratik yang apa namanya, disampaikan oleh S. Pink Anderson ya. Jadi sesungguhnya memang welfare state ini adalah sebuah kondisi ideal ya, di mana seluruh kesejahteraan sosial kita, itu atau masyarakat, atau warga negara itu, seluruhnya dijamin atau diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu idealnya seperti itu. Tentu seluruh founding fathers ya, setiap negara bercita-cita, bercita-cita ingin membentuk negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan salah satu indikatornya adalah berlangsungnya jaminan sosial dengan baik. Jadi kalau kita lihat, sejarah welfare state-nya ini mulai dari Otto von Bismarck sebagai pencetus konsep welfare state di Jerman, kemudian beverage dengan beverage report-nya, Five Jangan Evals ini, Wands, Ignorance, Squalor, Disease, Idleness, dan kemudian Esping Anderson. Lanjut. Nah, ini program jaminan sosial yang kemudian oleh ILO, diterbitkan dalam konvensi ILO no. 102 tahun 1952, ada sembilan program jaminan sosial. Nah, nanti kita lihat, Indonesia ini sudah menyelenggarakan seluruhnya atau belum. Kalau nggak salah, kita enam atau tujuh ya. Jadi mulai dari pelayanan kesehatan, medical care, kemudian santunan sakit gitu ya, sickness, melahirkan, celakaan kerja, pematian hari tua, kemudian hari tua bagi ahli waris, survivors, kemudian pengangguran, dan juga santunan keluarga. Rasanya di kita yang belum sama sekali ada itu adalah jaminan unemployment, unemployment benefit. Nah, ini belum diselenggarakan di Indonesia. Kalau yang lain barangkali ya, ada yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, oleh BPJS Ketenaka Kerjaan, oleh BPJS Sostek, dan juga mungkin oleh kementerian ya, misalnya kementerian sosial dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini perbandingan di setiap negara program jaminan sosial yang sudah diselenggarakan ya, di setiap negara ini dari sembilan tadi, yang konvensi AILU nomor 102 tahun 52, Indonesia itu ya ternyata baru enam. Baru enam yang sudah seluruhnya dilakukan itu negara-negara Denmark, Australia, even negara Kanada, Kanada itu baru delapan, dan seterusnya ini. Nah, ini tentu dinamis ya, berkembang dari setiap negara, dan kemudian juga dari sisi kepesertaannya, ada yang seluruh penduduk. Nah, di Indonesia sejak dibentuknya BPJS Ketenaka Kerjaan, atau Undang-Undang SJSN, itu ke seluruh penduduk pesertanya. Ada juga yang belum, seperti di Malaysia, di Filipina, dan lain-lain. Itu dari sisi membership-nya, atau kepesertaannya. Nah, dari sumber dananya, ini bermacam-macam. Tadi sempat disampaikan secara komprehensif oleh Prof. Nunung, ada yang dari sumber APBN, atau tax, pajak, dan lebih banyak sesungguhnya, kalau mazhabnya Otofon Bismarck itu, itu dari kontribusi peserta, atau bahkan pemberi kerja. Nah, untuk konteks Indonesia, itu sumber dananya campuran. Ada yang dari APBN, ada yang kontribusi peserta, dan juga kontribusi dari pemberi kerja, tergantung dari programnya nanti. Nanti kita akan lihat lagi. Lanjut. Nah, ini jenis dan skema jaminan sosial. Jadi, ada yang disebut dari jaminan sosial itu, ada bantuan sosial, ada asuransi sosial, dan asuransi swasta. Nah, yang tadi sempat disinggung juga oleh Prof. Nunung. Nah, di kita, bantuan sosial itu contohnya misalnya, apa namanya itu, BLT, bantuan langsung tunai, atau PKH, dan seterusnya, itu bantuan sosial. Nah, ini dibiayainya oleh pajak, oleh APBN, dan seterusnya. Dan ini memang tujuannya benar-benar yang paling mendasar, misalnya pengentasan kemiskinan. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Nunung tadi. Jadi, kemudian, nah, pesertanya justru masyarakat yang tidak mampu. Cuma memang mekanismenya ini lebih means tested, lebih selektif. Siapa yang menerima bantuan sosial. Nah, kemudian, berikutnya, level berikutnya adalah asuransi sosial. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau JKN itu, jaminan kesehatan nasional atau asuransi kesehatan itu lebih kepada jangka pendek, melahirkan, dan lain-lain. Asuransi pengangguran itu juga jangka pendek, karena nggak mungkin orang sampai seumur hidup itu menganggur, kemudian diberikan jaminan. Nah, itu cuma di Indonesia ini kita belum melakukan. Kemudian, yang jangka panjang, yang rata-rata ini dilakukan oleh PP Jam Sostek. JKK, JKM, JHT, JP, dan seterusnya. Nah, ini yurannya biasanya berdasarkan upah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, yang biru itu di atas, itu asuransi swasta. Nah, asuransi swasta ini dalam prakteknya ini lebih banyak kepada istilahnya top up. ya, karena yang basicnya ini yang dibawah ini, dua ini, asuransi sosial dan bantuan sosial. Ketika ingin menambah, ya tentu kita sebut ini top up. Misalnya, teman-teman pekerja merasa bahwa mereka masih ingin mengiur lebih, sedangkan program di PP Jam Sostek, selling-nya atau batasnya ada. Nah, silakan mengambil top up di asuransi swasta, misalnya seperti itu. Ini biasanya untuk memang targetnya ini masyarakat kalangan menengah ke atas atau kalangan atas. Lanjut. Nah, ini konstruksi hukumnya, jaminan sosial. Jadi, sampai kepada hari ini, misalnya, apa yang mendasari penyelenggaraan dari jaminan sosial di Indonesia. Ini mulai dari ratifikasi deklarasi PPP, kita juga sudah meratifikasi konvensi AILU nomor 102, bahwa setiap orang sebagai utama masyarakat itu mempunyai hak atas jaminan sosial. Jadi, jaminan sosial itu benar-benar menjadi hak. Misalnya, dalam sakit, tidak mampu bekerja, dan seterusnya. Ini dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian, nah, di kita, Undang-Undang yang kemudian menjadi dasarnya adalah Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN. Kemudian juga khusus untuk daerah, ada Undang-Undang Otonomi Daerah, dan sebagai dasar dari operasionalnya BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan ini, Saudara Kombar ini, Kesehatan dan Ketenagakerjaan lahirnya sama, Undang-Undangnya sama. ini Undang-Undang 24 2011 Asal 5 Ayat 2. Dan tadi yang bantuan sosial itu Undang-Undang 11 nomor, eh, tahun 2009, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial. Lanjut. Nah, ini asas dan prinsip pada di Undang-Undang SJSN, ya, kemanusiaan, manfaat, keadilan sebagai asasnya dan prinsip-prinsipnya. Makanya kemudian BPJS Ketenagakerjaan setelah bertransform masih dari PT Jam Sostek, itu di prinsip SJSN itu ada nomor 2 itu nirlamba. Jadi ini non-profit sesungguhnya penyelenggaran jaminan sosial di negara kita. Lanjut. Nah, ini sistem jaminan sosial nasional ini menjadi program negara dan kemudian bersifat wajib dan ada sanksinya. Kemudian manfaatnya ini memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Jadi sekali lagi, kepesertaan atau membership dari jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan itu bersifat wajib. Nah, memang kalau di negara kita ini law enforcement-nya mungkin memang harus kita tingkatkan. Jadi, kalau ada warga negara yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, sesungguhnya itu ada sanksinya. Baik, lanjut. Ada dua badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Di Ketenagakerjaan ada empat program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Kemudian di Kesehatan satu program saja, yaitu jaminan kesehatan nasional. Namun, ada dua BUMN yang masih menyelenggarakan jaminan sosial, yaitu TASPEN untuk teman-teman ASN atau PNS, tentu dosen-dosen di IPB atau di Perguruan Tinggi Negeri lainnya menjadi peserta TASPEN dan juga ASABRI untuk rekan-rekan TNI dan Kepolisian. Ini paling lambat di tahun 2029 menurut tahun 24 tahun 2011 pasal 65 ini dialihkan program TASPEN dan ASABRI ini ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau sekarang mau masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga tidak persoalan. Ini kan paling lambat di 2029. Lanjut. Nah, tadi disampaikan Prof. Nunung juga bagaimana sebenarnya pembiayaan jaminan sosial. Nah, di Indonesia ini ada tiga sumber. Pemberi kerja, pengusaha, kemudian untuk pekerja formal, kemudian tenaga kerjanya itu sendiri, baik itu yang tenaga kerja formal maupun informal, kemudian dari pemerintah. Tetapi memang dari pemerintah ini untuk peserta dari BPJS Kesehatan saja sampai saat ini. jadi penerima bantuan iuran. Jadi, kalau BPJS Ketenagakerjaan pesertanya tidak menerima PBI. Walaupun dalam beberapa kali kesempatan, baik itu di DPR, di pemerintah, kami dari BPJS Ketenagakerjaan juga perlu apa namanya, bantuan iuran. Karena apa? Karena nanti di belakang akan saya lihat, sampaikan struktur pesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. karena banyak tenaga-tenaga rentan, tenaga-tenaga kerja rentan yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang kemudian menjadi PR besar kita, yang tadi disampaikan Prognunung itu. Memang potensi kita ini sangat besar peserta untuk BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sejak 2016, kami memiliki program yang kami sebut GN Lingkaran, Gerakan Nasional Peduli Terhadap Pekerja Rentan. Nah, itu jadi nanti buat masyarakat yang mampu, yang lebih mampu, itu memberikan donasinya kepada pekerja-pekerja rentan untuk didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, contohnya apa? Pekerja-pekerja rentan. Mohon maaf ya, pedagang-pedagang kecil, pembantu rumah tangga, mungkin security atau satpam di lingkungan, tugas kebersihan, dan lain-lainnya. Mereka belum terjamin, belum masuk ke pesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut. Nah, baru ke BPJS Ketenagakerjanya sendiri. Ini sedikit lini masa sejarah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini awalnya dibentuk dana jaminan sosial tahun 1964. Ini ada juga dasar hukumnya. Tapi programnya hanya jaminan pengobatan karyawan kecelakaan. Untuk karyawan dan juga kecelakaan. Nah, ini tahun ini saat itu diinisiasi oleh Prof. Awaludin Jamin, almarhum. Kemudian masuk menjadi Perum, ASTEC itu 1977. Ini mulai programnya masuk asuransi jaminan kecelakaan, kematian, dan tabungan hari tua. Ini mulai masuk saving-nya ini. Kemudian tahun 1995 berubah menjadi PT Perserum. Nah, ini kemudian memang ini diminta oleh BUMN menghasilkan profit ya. Programnya itu JKK, jaminan selam kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, ini khusus untuk para pekerja dan di perusahaan-perusahaan. Jadi, ada jaminan pemeliharaan kesehatan, ada juga waktu itu ASKES menyelenggarakan asuransi kesehatan. Jadi, di 2014 program jaminan pemeliharaan kesehatan ini dialihkan ke ASKES atau ke BPJS kesehatan. Jadi, di BPJS hanya 4 ditambah 1 yang baru di 2015, 1 Juli 2015, yaitu jaminan pensiun. Jadi, JKK, JKM, JAT, dan JP yang sampai hari ini kita lakukan atau laksanakan program-program. Lanjut. ini yang paling penting sesungguhnya bagaimana kita bisa meng-cover jaminan sosial ketenagaan kerjaan untuk pekerja kita. Jadi, kalau dari 261 juta penduduk Indonesia, sekarang sudah 260-an. Jadi, kalau penggemar Roma Irama itu harus ini lagi, Pak Ibnu ya, merevisi. itu kan ada nyanyian apa namanya, 135 juta. Sekarang angkatan kerjanya 133,56 juta. Penduduk usia kerja ini adalah penduduk Indonesia di atas 15 tahun. Itu yang disebut penduduk usia kerja. Tetapi kan yang di atas 15 tahun ini belum tentu juga siap bekerja. Ada ini teman-teman sekarang yang masih mahasiswa, kemudian juga ibu rumah tangga, atau kegiatan-kegiatan sosial yang tidak menghasilkan pendapatan. Kemudian yang angkatan kerja ini mungkin langsung lanjut ke berikutnya. Dari 100, jadi ini, tadi yang saya sampaikan tadi, 197 juta ini yang bukan angkatan kerjanya tadi, yang sekolah, yang ngurus rumah tangga, dan lain-lain, itu 64,35 juta. Kemudian angkatan kerjanya tadi, 133,50. Nah ini terbagi dua, ada yang memang bekerja, 126,51 juta orang, ada yang menganggur. Menganggur ini bisa jadi pernah bekerja, atau belum dapat pekerjaan, tapi dia tidak sekolah lagi misalnya. Nah ini tahun 2019 ini. jadi sebenarnya kalau sekarang dalam kondisi seperti ini, beberapa perusahaan mungkin dalam kondisi wabah atau pandemi ini terpengaruh besar terhadap kondisi ini, maka mungkin akan bertambah lagi. Nah, kemudian dari yang bekerja ini, ada yang bekerja penuh. Yang bekerja penuh ini, hitungannya itu dia satu bulan, oh maaf, lebih dari 40 jam atau 35 jam dalam satu minggu. Jadi, ini pekerja penuh. Nah, kemudian yang kurang dari 35 jam atau 40 jam itu pekerja paru waktu atau part time, 28 juta. Nah, sisanya ini 8,14 juta ini setengah menganggur. Setengah menganggur ini kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak bekerja. atau bahkan bahasa sederhananya pekerja-pekerja serabutan gitu ya, tapi dia punya pendapatan. Jadi, yang 126,51 juta orang bekerja ini itu memiliki pendapatan. Tapi yang merah itu 7,05 juta itu tidak memiliki pendapatan. Oke, lanjut. Nah, yang 126 itu terbagi pekerja formal, pekerja informal. Siapa pekerja formal? Ya, pekerja formal yang bekerja di perusahaan atau di organisasi yang memang formal. Nah, itu ada 53,13 juta atau 42 persen dari 166 juta itu. Dan ternyata dari penduduk yang bekerja itu lebih banyak di informal. Itu, Prof. Nunung dan teman-teman. Jadi, siapa yang informal ini? Kalau ini kan gambarnya, jangan terpengaruh gambarnya, gambarnya ini kan malah jasa konstruksi ini ya. Maksudnya informal ini adalah petani, nelayan, pedagang kecil, yang sekarang banyak itu apa namanya, pengemudi ojol, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang informal. Nah, ini yang 73,37 juta. Dan, kalau dari komposisi peserta BP Jam Sostek, justru 90, mungkin 95 persen, 90 persen lah katakan, itu di sebelah kanan ini, di formal ini. jadi, banyak sekali potensi di pekerja informal. Nah, ini tugas kami ya, teman-teman di AR kami, atau MORO kami, di BPJS Ketanah Bekerjaan, untuk mencari, atau merekrut ya, peserta-peserta dari pekerja informal ini. Nah, kami juga sudah melakukan riset dengan teman-teman Fema IPB ya, untuk wilayah Jawa Barat ya, petani dan nelayan, minat atau kesadaran dalam apa namanya, menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah, ini empat program kami ya, JKK, JKM, JHT, dan JP. Lanjut. Nah, ini tidak saya indikan semua, ada di website kami, dan lain-lain. Saya ingin highlight saja, ini jaminan kecelakaan kerja, yurannya, ini 0,24 persen, sampai 1,74 persen sesuai kelompok resiko. Misalnya, pekerja bank dan pekerja di offshore atau di remote area itu berbeda. Ininya, apa namanya, yurannya. Nah, kalau untuk bukan penerima upah, tadi petani, nelayan, dan seterusnya, berdasarkan nominal tertentu sesuai kelompok upah yang dilaporkan. Biasanya, misalnya, pakai upah dasar paling kecil itu 1 juta. Nah, untuk 1 juta, yuran JKK, JKM itu sebulannya hanya 16.800 rupiah atau setahunya hanya 200 ribu. Dengan nanti manfaat-manfaat yang kita bisa jelaskannya. Nah, manfaat jaminan kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja ini, jadi, kalau kecelakaan kerja kemudian menyebabkan kematian, itu 48 kali upah atau gaji. Tadi kalau upahnya 2 juta, 1 juta, itu tinggal dikali. Kalau cacat total, 56 kali upah gaji. Nah, ini Januari lalu kita tingkatkan beasiswa. Jadi, kalau terjadi kecelakaan kerja, beasiswa untuk karena kematian atau cacat total, nanti untuk 2 anak, gitu ya, diberikan beasiswa 174 juta itu mulai dibiayai dari TK, SD, SEP hingga ke perguruan. Nah, ini perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Lanjut. Kemudian, ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, ini yang sebelah kiri sebelumnya, nah, Januari 2020 kemarin, kita tambah manfaatnya. Jadi, untuk santunan sementara tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, itu 100% di 12 bulan pertama, itu diberikan santunan, kemudian 50% sampai sembuh. Lanjut. Nah, ini manfaat jaminan kecelakaan kerja juga yang kita baru tingkatkan, ya. Jadi, untuk bantuan transportasi karena kecelakaan kerja ini untuk darat 5 juta, laut 2 juta, udara 10 juta. Lanjut. ini juga baru kita tingkatkan lagi tentang home care, pemeriksaan diagnostik, kacamata, alat dengar, dan seterusnya. Oke, ini teknis nanti bisa dilihat di web kita, manfaat-manfaatnya. Lanjut. Ini JKM, tadi yang saya sampaikan, JKK-JKM itu untuk baik untuk penerima OPAN maupun bukan penerima OPAN. Nah, untuk JKK-JKM ini, iurannya untuk penerima OPAN itu atau pekerja itu seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan atau organisasi yang dia bekerja di situ. Lanjut. Nah, ini untuk manfaat jaminan kematian, santunannya 42 juta, terdiri dari pemakaman, kemudian santunan berkala yang dibayar langsap, dan santunan kematian itu sendiri. Jadi jumlahnya 42 juta, dan juga beasiswa maksimal 174 juta buat dua anak. Lanjut. Nah, yuran jaminan hari tua, memang kalau tadi JKK-JKM itu yang bayar yuran dari organisasinya atau dari perusahaannya untuk penerima OPAN. Nah, ini kalau untuk JHT, ini juga ada kontribusi dari pekerja itu sendiri, yaitu 2 persen. Kalau dari pemberi kerjanya 3,7 persen. Sedangkan, kalau bukan penerima OPAN, tentu dari tenaga kerjaan yang bersangkutan itu nanti berdasarkan ada tabelnya. Upahnya berapa, berarti iurannya berapa. Ini manfaatnya, akumulasi dan ini sifatnya adalah saving. Kalau yang 2 tadi adalah bahasa sederhananya, JKK-JKM itu insurance, yang hari tua sama pensiun ini lebih kepada saving. bagi yang terkena PHK misalnya, saat ini banyak yang terkena PHK itu dapat diambil setelah masa tunggu satu bulan, dalam arti sebenarnya satu bulan ini verifikasi dari dokumen-dokumen. Bahkan, ini masa tunggu satu bulan ini paling lambat, bisa saja dipercepat tergantung dari dokumen-dokumen yang dipenuhi. Oke, lanjut. ini jaminan pensiun, ini baru dilakukan 1 Juli 2015, ini ada 3% yurannya, 2% dari pekerja, 1% dari pemberi kerja, tadi 2%, 1% dari pekerja itu sendiri. Ini di bawahnya adalah manfaat-manfaatnya. Lanjut. Nah, di samping tadi manfaat-manfaat langsung dari masing-masing ya, jaminan kesalahan kerja, jaminan kematian, jaminan artiun, jaminan pensiun, ini ada manfaat program tambahan, manfaat layanan tambahan ya. Di samping perlindungan atas resiko sosial ekonomi juga ada di beberapa kantor cabang itu potongan harga khusus untuk peserta-peserta BP Jam Sosek, baik itu di department store, di hotel, di restoran, dan lain-lain. Ini dan juga di beberapa apa namanya sembako ya, toko-toko sembako dan seterusnya. Ini untuk meringankan biaya hidup peserta. Memang ini sangat tergantung dari program di kantor cabang atau daerah masing-masing. Dan juga merchant-merchant yang bekerja sama. Kemudian juga kami mempunyai program perumahan pekerja ya, buat para peserta yang sudah satu tahun lebih, ya, jadi ada kepemilikan rumah murah, sehat, dan layak. Kemudian juga biasiswa yang tadi sudah kita sampaikan ya, sampai lulus sarjana untuk dua orang. Dan juga ada sinergi dengan program jaminan kesehatan, layanan medis di rumah sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada beberapa slide lagi. Nah, ini kepesertaan BP Jam Sostek. Tadi pemberi kerja, bukan hanya pemberi kerja, tapi dari si pekerja itu sendiri. Lanjut. Nah, ini kepesertaan tadi ada yang penerima upah, bukan penerima upah, dan sejak 1 Agustus 2017, pekerja migran Indonesia, apa namanya, TKI, pekerja Indonesia, sekarang namanya pekerja migran Indonesia. Bacanya migran, jangan migran, pekerja migran yang lain, pekerja yang pusing gitu ya. Jadi pekerja migran, sejak 1 Agustus 2017 ini sudah menjadi peserta kita. Nah, tadi yang saya sampaikan, petani, nelayan, pedagang kecil, asongan, pengemudi ojol, dan lain-lain ini termasuk dalam kategori pekerja mandiri. Jadi, kalau misalnya pengemudi ojol, itu bukan pekerja dari perusahaan ojolnya, ojek online atau transportasi online, tetapi mereka adalah mitra. ini yang kemudian teman-teman dari BP Jam Sosek yang mendekati mereka untuk bisa menjadi peserta. Biasanya kelompok-kelompok dan mereka punya semacam paguyuban-paguyubannya. Untuk jasa konstruksi masuk kepada penerima dan juga usaha kecil menengah mikro. Lanjut. Nah, ini yang terakhir tentang perbandingan penyelenggaraan jaminan sosial di dunia dan di Indonesia. Tadi Pak Nunung, Prof. Nunung sudah sampaikan secara komprehensif. Kalau saya lebih kepada praktiknya, coba next. Nah, ini untuk jaminan pensiun. Jadi, beberapa negara yang sempat kami coba bandingkan baik dari sisi faktor manfaatnya, yurannya. Coba kalau kita lihat yurannya. Tadi disampaikan oleh Prof. Nunung. Di Indonesia itu masih 3%. Jadi, kalau ada yang mengeluh, aduh, ini kok jam pas setelah pensiun, manfaat pensiunnya sangat kecil. Karena memang yurannya sendiri yang di saat dibayarkan juga kecil. Itu ada yang sampai 33% di Italia. 22% dan seterusnya. Yang kecil-kecil itu di Indonesia. Di Belanda juga kecil. 4,9%. Di Kanada 9,9%. Tapi rata-rata itu di atas 10%, bahkan 20%. Dan itu juga bukan hanya dari pemberi kerja, tapi dari pekerjaannya sendiri. Bahkan di Belanda itu pemberi kerjanya tidak mengiur. Ini juga programnya rata-rata memang manfaat pasti kalau jaminan pensiun ini. Ada juga mungkin yang dikelola oleh DPLK itu iuran pasti. Lanjut. Nah, ini untuk JKK. Jaminan. Jadi, kalau tadi disampaikan Prof. Nunung, memang di Indonesia jumlah peserta ini khusus untuk JKK itu masih tadi berapa? 120-an juta ya pekerja kita yang bekerja. Itu baru 22,6 juta Prof. Jadi masih 18,7%. Jadi memang jadi kalau persoalan di BP Jam Sostek ini adalah kepesertaan lebih banyak. Di samping pelayanan tentu ya kita terus tingkatkan. Jadi bagaimana merekrut ini? Memang pembiayaan yuran ini yang kemudian juga tadi kita harus apa namanya kreatif ya membuat program-program tadi gen lingkaran dari yang mampu membantu yang tidak mampu dan seterusnya. Dan rasanya dalam kondisi seperti ini solidaritas kepedulian kita juga apa namanya harus tergerak ya karena beberapa pekerja banyak yang tidak terdaftar di BP Jam Sostek ya. Contohnya beberapa waktu lalu itu ada apa namanya pabrik mercong dari sekian karyawannya hanya 1-2 orang yang terdaftar jadi tidak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja kita juga yang pabrik di Medan dan seterusnya. Nah persoalan kita Prof masih ada lagi enggak coba deh? Oh ini program Return to Work ya. Rasanya ini nanti bisa dibaca ya karena ini perbandingan juga di Jerman Korea Malaysia dan di sebenarnya itu Indonesia bukan BPJS Keternaga Kerjaan karena cuma satu-satunya jadi itu di Indonesia maksudnya sebelah kanan santunan pengobatan sampai kemudian training centernya dan seterusnya baik ada lagi rasanya sudah selesai saya ingin menyampaikan tadi persoalan di kita di BPJM Sostek ini adalah tadi kepesertaan kepesertaan yang masih potensi pekerja informal seharusnya berarti kalau katakanlah dari kita itu 51-53 mungkin masih banyak mungkin 70% sampai 80% pekerja informal itu belum masuk menjadi peserta kita itu di informal ya nah yang di formal 90% atau 95% itu sudah masuk atau pada kalau teman-teman katakan ini pada tingkat jenuh cuma persoalannya saya sampaikan saja disini karena memang penting juga ada beberapa perusahaan yang kalau bahasa kami itu PDS PDS itu apa namanya perusahaan daftar sebagian maksudnya sebagian apa ada hanya yang sebagian pekerja pekerjanya aja Prof teman-teman semua jadi misalnya misalnya pekerjanya seribu orang yang didaftarkan hanya 500 hanya ingin memenuhi syarat kemudian ada juga yang PDS nya PDS upah misalnya upah dari karyawannya itu katakanlah 10 juta atau 5 juta tetapi dia yurannya itu tidak berdasarkan gajinya itu nah itu banyak sekali terjadi ya saya tidak sebutkan perusahaannya tentu ketika ada kejadian gitu ya klaim dan lain-lain baru ketahuan seperti itu nah ini kan merugikan siapa merugikan tentu para pekerja nah itu barangkali hal-hal yang memang menjadi persoalan di kita baik itu saja barangkali apa yang saya sampaikan sebagai kami sampaikan sebagai praktisi jaminan sosial khususnya petenaga kerjaan nanti barangkali kalau ada beberapa pertanyaan Pak Nesto kemudian Pak Ibnu Pak Dedi dan saya sendiri akan merespon apa yang ingin diketahui oleh para webinars yang berikut dalam kesempatan terima kasih saya kembalikan ke Bu Eti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Noval atas penjelasannya yang cukup rinci ya khususnya untuk BPJS Ketika Kerjaan atau call me BP Jam Sostek ya sekarang ya Pak ya oke di chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Prof Nunung maupun Pak Noval ya mungkin untuk sesi yang pertama untuk tanya-jawab saya akan apa namanya memberikan pada tiga penanya yaitu dari pertanyaan Ibu Endah Rahmawati untuk Pak Nunung kira-kira ada resep nggak Pak untuk membuat kebijakan social protection di Indonesia kemudian kira-kira nanti siapa yang akan membayar tagihan untuk apa namanya social protection ini kemudian yang kedua masih pada Pak Nunung apakah ada dari Pak Haga Ceginting apakah ada kemungkinan implementasi universal basic income sebagai bagian dari social protection di Indonesia itu Pak ya kemudian yang ketiga ini untuk Pak Noval dan Pak Nunung dari Muhammad Reza Adisti kira-kira menurut para pemateri sistem jaminan sosial yang seperti apakah yang dapat menyentuh seluruh warga negara dan kemudian manfaatnya bisa apa namanya juga dirasakan oleh seluruh warga negara mungkin itu saya beri kesempatan yang pertama untuk Pak Nunung ada terima kasih terima kasih Bu Hety di pertanyaan dari Bu Enda Pak Aga yang pertama saya ingin menjawab dulu yang pertanyaan kedua universal basic income mungkin tidak itu diterapkan kalau kita bicara universal basic income maka kita yang pertama harus bisa melihat berapa banyak tadi data sudah menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin kalau kita bicara paling tidak dia hidup pada level basic media kalau keluar angka sekian juta orang masih dalam kategori miskin maka pertanyaan berikutnya nominal rupiahnya itu kira-kira berapa kalau kata-kata nominal rupiahnya 2 jutaan 2 jutaan keluarga berarti dikali berapa juta keluarga mungkin tidak kita memiliki dana yang mampu meng-cover atau sebagai indikasi universal basic income karena harus memastikan seluruh warga negara harus mampu hidup pada batas minimalnya tapi paling tidak kalau saya jermati dan perhatikan pemerintah sudah mulai setahap demi setahap mencoba melakukan coverage meskipun belum secara keseluruhan dari universal basic income universal basic income tadi yang non-contributor kita bisa melihat ada program PKH itu kan aslinya memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar itu terpenuh kemudian ada untuk pendidikan minimal non-contributor itu bisa meng-cover untuk pendidikan akan lebih menarik lagi kalau kita memiliki potret misalnya begini berapa kluster orang yang memerlukan yang memerlukan berbagai bantuan jadi bantuannya bisa diidentifikasi dari A sampai Z oh ternyata sekian persen yang memerlukan bantuan A sampai Z kemudian sekian persen orang yang memerlukan bantuan dari A sampai C dan seterusnya nanti terus akan meningkat sampai kemudian terpenuh jadi memang perlu biaya yang sangat besar untuk bisa meng-cover yang kita sebut universal basic income ini nyambung ke pertanyaannya Mbak Indah terus kalau kita mau melakukan ini katakanlah yang bisa meng-cover keseluruhan siapa yang membayar tentu kita bicara apakah ini sifatnya kontributor atau non-kontributor kalau yang non-kontributor maka melalui APBN melalui pajak itu kemudian bisa digunakan untuk membiayai itu tapi persalahannya seberapa besar teks rasio kita teks rasio Indonesia masih sekitar 11-12 persen yang itu mungkin harus ditingkatkan lagi kalau kita bicara wajib pajak kita berapa juta wajib pajak kita nah ini kan juga hal yang menarik artinya kesadaran warga negara yang baik untuk mau membayar pajak yang kemudian pajak itu digunakan kembali untuk pembangunan salah satunya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu ini menjadi bagian kesadaran yang harus kita tumbuhkan bersama kalau sifatnya tadi yang non-contributor kalau yang kontributor tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Noval kalau pekerja berapa kontribusinya dan seterusnya pemberi kerja berapa kontribusinya dan seterusnya jadi ini yang harus kita pilih betul dan tentunya yang menarik adalah ketika negara sudah mendeklare bahwa negara menjamin melindungi mensejahterakan mencapai masyarakat adil dan makmur itu adalah sebenarnya prinsip-prinsip welfare state salah satu prinsip welfare state yaitu negara melindungi mensejahterakan memakmurkan kalau ini bisa dilakukan paling tidak itu sudah menjadi pilar kita kemudian bagaimana menurunkan melalui program-program tadi Otofans Bismarck sudah mulai tahun berapa Indonesia masuk baru mulai tahun berapa saya selalu pada posisi yang kita optimis optimis untuk bisa melakukan hal-hal yang menjadi cita-cita founding fathers kita sebenarnya kan ini prinsip dari sharing prinsip yuk gotong royong bareng-bareng untuk bisa meng-cover semua jadi itu dua hal yang pertanyaan dari Mbak Indah dan Mas Aga kemudian yang ketiga tadi apa yang Mbak Edi mohon maaf saya lupa kira-kira menurut Bapak sistem jaminan sosial yang seperti apakah yang bisa menyentuh seluruh warga negara dan bisa menerima manfaat semuanya baik-baik nah tadi kan sudah sempat saya singgung secara tidak langsung sebenarnya kita mirip welfare state kalau di sosial market ekonomi sosial market ekonomi pasar berperan tapi negara tidak hands off tetapi hands on negara kita hands on tapi sejauh mana kekuatan negara kita untuk bisa meng-cover memberikan social protection memberikan jaminan sosial memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh nah saya kira kita pelan-pelan mungkin menarik juga Pak Noval ini kami di FEM juga sedang ada studi Pak Noval itu berkaitan dengan sejauh mana literasi masyarakat terhadap jaminan sosial terhadap insuran kita sedang ada studinya mudah-mudahan dalam waktu dekat studi ini bisa selesai dengan kerjasama dengan OJK untuk memotret itu termasuk tadi yang pekerja informal sebenarnya yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan juga bagi BPJS kebenaran kerjaan jadi kita sedang memotret seberapa besar literasi mereka seberapa besar inklusi kita untuk bisa masuk ke sana nah mudah-mudahan kita bisa merumuskan membantu pemerintah untuk membuatkan skema-skema nya saya kira itu Bu Yeti sementara jawaban dari terima kasih Pak Nunong untuk Pak Noval kira-kira gimana Pak kaitannya dengan menurut Bapak ya meskipun sekarang secara praktik sudah dilakukan tetapi mungkin kira-kira yang bisa menyentuh lagi karena tadi tantangannya juga dari BPJS adalah belum menyentuh seluruh warga ya kira-kira sistem jaminan sosialnya harus seperti apa Pak baik terima kasih Bu Yeti siapa tadi Pak Reza Reza akhirnya pertanyaan bagus sekali memang kita akui kita akui semua bukan hanya BPJS atau BPJS kesehatan kita lah seluruh masyarakat bahwa sistem jaminan sosial kita ini belum menyentuh seluruh penduduk atau seluruh warga kalau coba dari sisi jumlahnya saja jumlah peserta mungkin kalau BPJS kesehatan karena peserta keluarga itu lebih tentu lebih banyak ya pesertanya mungkin sekarang ini 100 atau mungkin sampai 200 jutaan peserta dari BPJS kesehatan kalau di BPJS ketanah kekerjaan sendiri saya sampaikan tadi itu hari ini peserta kita itu sekitar 52 juta pekerja dari 126 pekerja jadi kalau saya katakan apakah ini sudah menyentuh seluruh masyarakat sekarang bagaimana yang ideal atau katakanlah yang terbaiknya seperti apa sistem jaminan sosial yang harus kita sampaikan apa lakukan saya sampaikan tadi kan ada dua school of thought ada dua mazhab tadi ya dari Otofond Bismarck dan Beverage sebenarnya kita lebih mengarah ke Otofond Bismarck karena kita self-funded tadi yang disampaikan Prof. Nonon itu contributors ya contribution itu atau non-contribution juga ada ya tapi untuk yang masyarakat yang di bawah kebetulan kami di lantai dua itu ya auditorium kami juga kita namakan Otofond Bismarck jadi sebenarnya kita mazhabnya lebih banyak ke Otofond Bismarck yaitu ada kontribusi dari peserta itu nah sekarang pertanyaannya apakah kemudian kan kalau seluruh pekerja atau seluruh warga ikut peserta seharusnya itu sudah bisa menyentuh seluruh warga saya ingin bicara BP Jam Sosek saja misalnya 126 juta baru 52 juta berarti kan ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh program kita nah siapa tadi yang saya sebutkan ya rata-rata pekerja informal maka tepat sekali yang disampaikan oleh Prof. Nonon itu persoalan literasi oleh karena itu kan program-program di kami terutama di kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pritis itu adalah lebih banyak kepada edukasi sosialisasi kepada target-target peserta baru kemudian kita bisa mengakuisisi nah kita juga terus bekerja sama dengan pemerintah daerah ya baik kabupaten kota dan lain-lain itu untuk apa namanya mengedukasi dari para pekerja kita nah rasanya menurut saya kalau kemudian pekerja kan ini juga belum tentu mereka tidak mampu untuk membayar yuran barangkali mereka belum tahu seperti tadi saya sampaikan kalau dengan basic upah 1 juta saja misalnya bukan kemudian kita minta petani atau nelayan atau ojek itu mana buktinya bapak berpenghasilan 1 juta sebulan enggak tapi itu hanya sebagai sebuah indikasi saja oke 1 juta sebulan nah membayar yurannya itu 16 karena ini memang self-funded 16.800 untuk JKK-JKM dengan manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan 16.800 kalau setahun itu cuma 200.000 pernah kami saya dan teman-teman ke masyarakat Badui Badui Luar dan Badui Dalam memang persoalan mereka ada beberapa yang belum punya KTP tapi yang sudah punya KTP itu kita ajak untuk ikut masuk dalam BPJAM Sostek ini kemudian kita sampaikan apa namanya yurannya nah untuk setahun sekitar 200.000 mereka cukup bayar dengan satu botol besar ini hasil apa namanya dari madu madu yang mereka hasilkan itu produk yang menghasilkan madu cukup satu botol mereka sangat ini sangat apa namanya kaget juga gak terlalu mahal buat mereka cukup satu botol mereka jual 200.000 itu untuk iuran satu bulan kira-kira seperti itu dan mereka ketika lagi bekerja kan sering mereka itu ketika lagi mencari madu di hutan dan lain-lain kena ular dan lain-lain dan itu kan juga resiko kerja mereka kira-kira seperti itu jadi mengedukasi belum tentu mereka tidak mampu untuk membayar tapi mungkin mereka tidak tahu jadi edukasi sosialisasi nah memang ada walaupun bukan di BPJS Sostek atau di BPJS Ketenang Kekerjaan di BPJS Kesehatan kan ada penerima bantuan iuran yang kemudian memang apa istilahnya kalau dalam program BPJS Kesehatan ini karena kita bicara jaminan sosial secara keseluruhan subsidi nah di antara peserta di BPJS Kesehatan misalnya tentu subsidi ini belum bisa berjalan dengan baik karena mungkin yang BBI masih cukup banyak misalnya seperti itu sehingga perlu bantuan pemerintah atau APBN misalnya belum lagi yang Bansos dan seterusnya jadi menurut saya tepat nanti terima kasih Prof kalau memang sudah ada riset atau yang sedang berlangsung riset itu nanti bisa menjadi masukan buat kami untuk sosialisasi edukasi buat apa namanya para pekerja terutama pekerja-pekerja informal yang belum tahu ada program JKK-JKM terutama yang dasar dulu bagi para pekerja demikian Bu Heti jadi kembali karena kita memang sudah pemerintah kita juga sudah menetapkan bahwa sistem jaminan sosial nasional kita ini dari self-funded gitu ya atau kontribusi peserta maka ini yang kita terus harus lakukan adalah bagaimana mengedukasi itu walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang memang PGI itu jadi penerima bantuan yuran demikian Bu Heti baik terima kasih Pak Nova Bapak Ibu karena waktu juga yang tidak terasa sudah hampir pukul 11 ya jadi saya mohon maaf tidak bisa memberikan untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Asuri Ronaldo kemudian Pak Jono Munandar kemudian Bu Meti Mas Lestari Agus Salim juga yang lainnya Insya Allah nanti beberapa pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya kalau kita menjawab semua pertanyaan mungkin bisa sampai subuh ya dan insya Allah nanti akan ada webinar-webinar yang apa namanya yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu hadirin pada siang ini jadi banyak sekali Pak Noval Pak Nunung ini yang mungkin bisa dijadikan masukkan untuk diskusi-diskusi selanjutnya baik Bapak-Ibu sebelum saya mengakhiri saya ingin mendengarkan closing statement pertama dari Pak Noval mungkin ada yang apa ya Pak kaitannya dengan social protection di Indonesia menurut Bapak seperti apa yang diharapkan ke depannya silakan Pak baik saya teringat apa yang disampaikan Pak Presiden tahun lalu bahwa jika Indonesia ingin maju maka harus diisi oleh SDM-SDM yang unggul oleh karena itu SDM-SDM unggul jika ingin menjadi SDM-SDM unggul maka jaminan sosialnya itu harus terlaksana dengan baik jaminan sosial terlaksana dengan baik SDM unggul maka Indonesia akan maju begitu Bu Heti terima kasih Pak mudah-mudahan dengan program ini bisa mendukung Indonesia unggul itu ya Pak untuk mewujudkan Indonesia maju baik Prof Nunung kira-kira menurut Bapak di akhir sesi ini apa yang perlu kita benahi ya dikaitannya dengan social protection ini baik terima kasih mungkin yang pertama tidak ada hubungannya dulu selamat buat Liverpool Dian karena menjadi juara Liga Inggris setelah 30 tahun apa hubungannya ya dengan jaminan sosial malam ini seluruh Liverpool Dian bergembira bersorak-sorai karena setelah menunggu waktu 30 tahun demikian juga dengan social protection di Indonesia setelah kita sekian lama menunggu bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan sumber daya manusia maka social protection menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mewujudkan untuk bisa Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah jadi saatnya kita semua aware kita semua sadar menjadi bagian dalam proses menuju Indonesia yang sejahtera maju dan seterusnya nanti mungkin pada satu kesempatan kita bisa diskusi khusus satu teori yang kita sebut O-ring teori O-ring teori itu sangat terkenal di dalam teori pembangunan karena meledaknya waktu itu challenger karena mengabaikan satu bagian kecil dari konstruksi pesawat itu yang itu terlupakan bicara sistem tentu kita bicara secara komprehensif bicara pembangunan social protection adalah bagian yang harus menjadi perhatian kita semua sukses selalu untuk BP Ketenangan Kerjaan Pak Noval dan tim selamat Pak Noval Bapak menjadi salah satu nahkoda untuk membawa Indonesia unggul Indonesia maju terima kasih terima kasih Prof Nonung baik Bapak Ibu semua pada kesempatan ini mungkin saya akan coba membuat sedikit resume bahwa social protection merupakan salah satu amanah yang sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa itu sebagai sesuatu yang satu alat untuk bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia dan banyak hal ke depan yang perlu kita benahi untuk bisa menjadi lebih baik lagi sehingga kita bisa mencapai kemakmuran di Indonesia secara merata demikian Bapak Ibu semuanya terima kasih atas perhatian juga saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Noval dari BP Jam Sostek kemudian Prof Nonung yang sudah memberikan insight dan wawasan-wawasan kepada kita semuanya mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Bapak 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 semuanya bisa memberikan manfaat bagi kita dan tambahan pengetahuan baru saya mohon maaf apabila di dalam memoderasi webinar ini banyak hal yang kurang berkenan dan saya undur diri dari webinar ini kemudian saya lanjutkan kepada Tehlea untuk bisa melanjutkan acara saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan terima kasih sekali lagi Prof Nonung Pak Noval juga Bapak Ibu yang sudah aktif untuk diskusi pada siang ini terima kasih Waalaikumsalam Ibu Heti terima kasih Ibu atas fasilitasinya sebagai moderator kemudian kepada para narasumber prominent hari ini Prof Nonung dan Pak Noval kamu ucapkan terima kasih banyak mungkin ada sedikit tanda mata tanda mata sederhana kepada Bapak Noval sebagai narasumber prominent kita hari ini mengenai social protection sebuah karikatur mohon berkenan Bapak untuk berkenan menerimanya insyaallah kami akan kirimkan secara hard copy-nya kepada Bapak terima kasih banyak Bapak terima kasih karena saya jadi lebih muda ini selalu muda Pak terima kasih terima kasih Pak Noval terima kasih Prof Nonung Bu Heti dan teman-teman semua juga saya lihat ada beberapa kepala cabang di BP Jam Sostek dan teman-teman juga mahasiswa yang di University of Melbourne Alhamdulillah ini semua bisa memanfaatkan forum ini sekali lagi terima kasih Prof Nonung terima kasih Pak Noval Pak Desto Pak Ibnu Pak Edesop semuanya baik Bapak dan Ibu sebelum terima kasih baik Bapak dan Ibu sebelum kita menutup acara mungkin ada sesi foto bersama sebentar hanya 10 detik Bapak dan Ibu mohon perkenannya dengan gaya bebas gaya paling ceria hari ini silahkan kohos dibantu oke 3 2 1 baik oke siap terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Narus yang berpermenan kami kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa double degree dan credit earnings di program serata 2 ilmu ekonomi dan manajemen FEM IPB semoga sukses ke depannya dan kami tutup webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah selamat sukses Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya Terima kasih semuanya Prof Nunung Alhamdulillah sukses Terima kasih Bu Yeti Alhamdulillah moderasinya bagus Makasih Bu untuk banyak pertanyaan pertanyaan yang bagus sebetulnya tapi nanti nanti webinar lagi aja oke ya terima kasih nanti semuanya iya betul Pak ya Pak makasih Sami-sami Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya Mangga pamit ya pada semuanya Assalamualaikumsalam makasih ya sudah ya enggak Dian, Eno, Regi makasih ya makasih Bu Tanti dan Makasih Bu Tanti Pak Dian Mas Regi terima kasih Bu Tanti semuanya terima kasih Bu Hati ya Sami-sami makasih semuanya ya makasih Pak Deddy Bu Sahara terima kasih semuanya tim manajemen melanjutkan atau buat ini yang satu Lea tolong di halo-halo yang saya bilang gitu Lea oh iya baik Bapak dan Ibu sebagai informasi tambahan akan diadakan pertemuan secara khusus untuk mahasiswa program Paskasarjena Ilmu Ekonomi dan Paskasarjena Ilmu Manajemen dengan pengelola untuk program Paskasarjena Ilmu Manajemen bisa menggunakan link yang ini sama dengan webinar hari ini untuk Paskasarjena Ilmu Ekonomi telah diinformasikan sebelumnya sepertinya ya link dan passwordnya jam 1 kan pukul 1 ya betul rasanya yang di tayangannya kayaknya tadi sempat ada bisa ditayangkan lagi saja baik Asrat mohon dibantu co-host ada co-host yang bisa bantu Eno yang dari ini aja yang dari rundownnya yang saya kirim terakhir ke ke Lea iya sebetulnya yang ke Lea yang ada alamat linknya ada ke Eno juga apa ke Lea ini Retno Bu Retno ada nah ini ya baik jadi sudah mulai ongoing ya Bapak dan Ibu sudah mulai sibuk minggu depan oke terima kasih Ibu sama-sama Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mangga Mangga Bapak Lea Nuhun ya Eno dia sami-sami Ibu pagi makasih ya nanti mohon saya pamitkan semuanya ya makasih ya selamat ya udah programnya semoga lancar amin amin mantap terima kasih yang pepeh Lea ada Bu Luki ada Bu Luki Bu Luki kok gak muncul bu kok biar hai-hai tadi ini anak-anak dari tadi mau ngedengerin Bu Leli Wahyuniar terima kasih nanti sertifikat dan ininya akan dikirimkan ke email Bu Leli apa lagi apa am aja Hiro kenapa ini Leli ya mohon maaf ya Mangga Bapak terima kasih Pak iya Pak Deddy sukses Pak Allah setelahkan semuanya iya insya Allah lancar semoga lancar Bismillah semoga lancar ya Bu Eti Nuhun ya ya eh itu di Youtubenya udahan aja oh iya iya panitia 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 selamat menikmati